Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, puji syukur karena Allah SWT kita diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di malam yang berbahagia ini Izinkan saya Iman Hakiki Dan saya Winnie Asari Untuk dapat memandu acara yang luar biasa untuk Anda semua di malam hari ini Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Nizam Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Dr. Paris Tianti Nurwarandani Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Profesor Aris Junaidi Direktur Kelembagaan Dr. Ridwan Direktur Sumberdaya Dr. Mohamad Sofwan Effendi Kami sampai juga yang terhormat Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Juri Anugrah Humas Dikti Yayat Hendayana Ade Kada Risman Wijak Sono Doni Budi Dan Esther Linca Napitupulu Juga untuk sponsor Anugrah Jurnalis Media Perwakilan dari Huawei Indonesia Bank Negara Indonesia Dan Bank Tabungan Negara Pimpinan Redaksi Media Rekan Jurnalis Media Serta Humas Ditjen Dikti Yang kami banggakan Selamat datang dalam acara Capaian Kinerja dan Anugrah Dikti Tahun 2020 Serta Proyeksi Kinerja Tahun 2021 Kita berikan tepuk tangan yang meriah Untuk Anda dari tempat masing-masing tentunya Dan kita juga ingin menyapa untuk Anda menyaksikan melalui Youtube Ditjen Dikti Kemudian juga UGTV Dan juga Anda sebuah partisimen dari Zoom hari ini Selamat malam kami ucapkan Dan tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Dikti Dengan Universitas Gunadharma Terima kasih Ibu Rektor Terima kasih banyak kami ucapkan Dan pada malam yang berbahaya Kami akan menyelenggarakan beberapa acara Yaitu penyampaian capaian kinerja tahun 2020 Serta Proyeksi Kinerja Tahun 2021 Penganugerahan Jurnalis dan Media Tahun 2020 Serta Penganugerahan Humas dan Kerjasama Dikti Tahun 2020 Demi kelancaran acara Mikrofon peserta akan kami non-aktifkan Baik Bapak dan Ibu untuk mengawali acara Marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Haji Andrian Syah. Kepada Bapak Andri dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelenggarakan acara capaian kinerja dan anugerah dikti tahun 2020. Serta proyeksi kinerja tahun 2021. Dengan memohon ridha dan izinmu. Berkahilah kegiatan ini. Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan bermanfaat kepada kami. Ya Allah engkau yang maham mempersatukan. Kami maham perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu. Agar lebih bermanfaat untuk negara dan bangsa ini. Ya Allah engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampuninlah dosa kami. Dosa orang tua kami. Dosa para pemimpin kami. Dosa para pejuangmu. Dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dalam mereka semua ini. Dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah engkau yang maha pengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabilahi topiku hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu ucapkan untuk Pak Andri. Dan tentunya untuk selanjutnya. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Koordinator Umum Humas dan Kerjasama Dikti. Kepada Bapak Yayat Hendayana dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Insinyur Nizam. Yang sama-sama kita hormati para Direktur di lingkungan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Ibu CSD Jen yang mohon izin nanti beliau akan segera bergabung. Para pimpinan perguruan tinggi negeri dan pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Dijen yang saya hormati mohon izin pada kesempatan ini saya mewakili Ibu CSD Jen Dikti untuk menyampaikan laporan kegiatan. Yang pertama kami melaporkan bahwa pada malam hari ini kita mengadakan acara capaian kinerja Dikti 2020 dan anugerah Dikti 2020 serta proyeksi program Dikti tahun 2021. Yang kedua perlu kami laporkan bahwa pada malam hari ini sudah hadir pimpinan perguruan tinggi negeri akademik yang berjumlah 75 orang. Juga telah hadir kepala LL Dikti dari 15 LL Dikti wilayah. Juga para kepala humas dari 75 perguruan tinggi negeri. Bapak Dijen yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi dan para pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi. Pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan beberapa acara. Yaitu pertama adalah sambutan sekaligus juga penyampaian refleksi, juga penyampaian proyeksi program Dikti tahun 2021. Dan kedua adalah anugerah humas Dikti tahun 2020. Kemudian anugerah jurnalis dan media tahun 2020. Dan kemudian adalah anugerah laporan kerjasama tahun 2020. Pada kesempatan hari ini juga mohon izin kami sampaikan apresiasi atas perang serta para sponsor. Yaitu Huawei Indonesia, kemudian Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Bapak Dijen yang saya hormati, mohon nanti Pak Dijen untuk memberikan arahan sekaligus sambutan, sekaligus menyerahkan penghargaan bagi para pemenang. Bapak Ibu, yang saya hormati, pada kesempatan hari ini juga perlu saya sampaikan bahwa anugerah humas Dikti adalah kegiatan rutin dari Dikti. Kalau dulu kita biasa melakukan kegiatan ini dalam kerangka Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka di tahun 2020 ini kita hadir sebagai unit utama sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Dijen yang saya hormati, demikianlah laporan yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya dan tim menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Dijen. Dan pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan terima kasih atas perkenan Ibu Rektor Universitas Gunadharma yang telah bekerjasama dengan Dijen Dikti. Demikian laporan saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Terima kasih yang menyiapkan kepada Bapak Yayat Hendayana. Dan meningkat ke acara inti selanjutnya adalah sambutan Dirjen Dikti. Sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Profesor Nizam, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur lam dirilah di sore yang sejuk ini kita bisa bertemu di ruang luring maupun ruang daring untuk satu acara akhir tahun yaitu refleksi capaian kinerja dan anugerah Dikti untuk rekan-rekan media dan humas dari perguruan tinggi. Selama tahun 2020 kemarin kita menghadapi situasi yang sangat luar biasa sekali sampai saat ini kita masih menghadapinya. Situasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya dan situasi ini juga sekaligus mencerminkan era yang sedang kita hadapi bersama-sama yaitu era yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambigu. Era yang penuh dengan ketidakpastian, era yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang sangat cepat. Dan era tersebut membutuhkan kemampuan instan Dikti untuk beradaptasi dalam waktu yang pendek, beradaptasi dengan cepat, melalui kreativitas, melalui inovasi, melalui adaptasi yang cepat. Dan alhamdulillah tahun 2020 yang hampir kita lalui, ini telah kita jalani dengan berbagai upaya, berbagai kreativitas, inovasi, dan adaptasi yang telah dilakukan dengan waktu yang sangat cepat, sangat singkat. Yang pertama adalah adaptasi di dalam pemanfaatan teknologi. Saya bisa menyampaikan, melaporkan bahwa 100 persen perkeluan tinggi kita beradaptasi menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Hanya dalam waktu satu bulan setelah surat edaran Sementeri Pendidikan dan Kebudayaan dikeluarkan, survei kita menunjukkan 98 persen dari perkeluan tinggi kita telah menggunakan teknologi untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Tentu dengan berbagai macam kekurangan dan berbagai macam kebelum siapan. Namun demikian, dengan semangat adaptasi yang tinggi dan gotong royong yang luar biasa sekali dari para dosen, para mahasiswa, dan terutama kesungguhan dari pimpinan perkeluan tinggi, maka pembelajaran tetap bisa berlangsung hingga hari ini. Selain pembelajaran, kita juga melihat bagaimana adaptasi di dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terjadi dengan sangat pesat. Lebih dari 1.600 invensi inovasi lahir dari perkeluan tinggi kita selama masa pandemi, dan pengabdian kepada masyarakat tidak pernah surut meskipun di tengah pandemi. Dengan kegiatan KKN tematik yang dilakukan oleh banyak sekali perguruan tinggi. Kemudian juga kegiatan kampus mengajar yang kemarin baru kita tarik untuk batch pertamanya, kampus mengajar perintis, maupun mahasiswa mengajar dari rumah untuk membantu adik-adik di SD SMP melakukan pembelajaran dari rumah, telah berjalan dengan sangat-sangat bagus semangat kerelawanannya, dan semangat gotong royongnya, dan semangat pengabdian kepada masyarakatnya. Juga relawan untuk mitigasi pandemi COVID-19 melalui relawan COVID-19 nasional, di mana belasan ribu mahasiswa bidang kesehatan membantu pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19 melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Layanan pendidikan tinggi juga terus berjalan, baik layanan kenaikan pangkat, layanan perubahan dan pengusulan program studi baru, maupun penggabungan perkeluan tinggi, layanan-layanan untuk mahasiswa, untuk kelulusan mahasiswa, dan layanan yang terkait dengan akreditasi, maupun berbagai macam bentuk layanan yang lain. Selama tahun 2020 ini, sekitar 15.000 usulan kenaikan pangkat telah diproses, dan banyak yang sudah naik pangkat. Dan demikian pula dengan layanan untuk akreditasi, layanan untuk perubahan program studi, pembukaan, maupun penggabungan perkeluan tinggi, terus berjalan dengan segala keterbatasan, dan semua beralih pada penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi. Saya sampaikan apresiasi juga pada seluruh perkeluan tinggi yang telah mengupdate database-nya, pengalaman data pendidikan tinggi kita. Saat ini lebih dari 95 persen updating data telah berjalan, meskipun juga masih ada perkeluan tinggi yang update datanya masih di bawah 70 persen. Ini kami himbol karena data adalah dasar utama untuk perencanaan dan pengembangan ke depan. Selain itu juga pemerintah berupaya dengan segala keterbatasannya untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan dengan baik, melalui bantuan uang kuliah untuk adik-adik mahasiswa yang terkendala masalah ekonominya. Aminnya lebih dari 430 ribu mahasiswa mendapatkan bantuan uang kuliah, di samping juga Kalku Indonesia Pintar Kuliah dan Bidik Misi yang jumlahnya juga sekitar 400 ribu juga. Selain itu, bantuan kuota internet yang Alhamdulillah telah bisa kita berikan untuk lebih dari 5 juta mahasiswa mendapatkan bantuan kuota internet gratis selama semester ini. Dan dengan itu Alhamdulillah juga pembelajaran bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Laporan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi tentu nanti akan kita sampaikan secara lengkap pada kesempatan yang lebih luas karena malam ini terlalu pendek, nanti kita sampaikan secara lebih lengkap. Tapi juga yang saya ingin garis bawahi dan sampaikan adalah program untuk Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Yang ini kami sangat harapkan tetap bisa kita terus dorong dan selenggarakan karena ini sangat penting bagi memastikan adik-adik mahasiswa kita nantinya lulus sebagai sarjana-sarjana yang unggul, sarjana-sarjana yang siap untuk memasuki dunia kerja maupun juga menciptakan lapangan pekerjaan. Berbagai program kirausahaan kita upayakan dan kita dorong, baik selama pandemi maupun juga ke depannya. Termasuk juga program-program pertukaran mahasiswa antarpergolongan tinggi. Ini mestinya semakin kita perluas jangkauannya maupun jumlah pesertanya. Demikian pula dengan program-program untuk micro-credentials bagi mahasiswa untuk bisa mendapatkan kompetensi tambahan yang sangat dibutuhkan di era revolusi industri keempat ini. Seperti teknologi artificial intelligence, machine learning, deep learning, UX, perencanaan maupun pengembangan aplikasi-aplikasi digital. Ini sangat kita harapkan di tahun 2021, kita berharap ribuan bahkan target kita, paling tidak 10 ribu mahasiswa akan bisa mendapatkan micro-credentials yang memang sangat dibutuhkan di abad 21 ini, maupun juga melalui kerjasama-kerjasama dengan perguruan tinggi kelas dunia, maupun juga industri dan lembaga-lembaga kelas dunia. Yang demikian maka sumber daya manusia unggul bisa betul-betul kita hasilkan dari perguruan tinggi. Nah program-program tersebut selain dikemas di dalam bentuk program individual untuk masing-masing, untuk mahasiswa mengikuti program-program tersebut, juga bagi dosen, dosen berkesempatan untuk melakukan magang di industri, maupun di tempat-tempat riset dan di mitra-mitra perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Selain itu juga kita luncurkan program pendanaan berbasiskan pada sinergi antara perguruan tinggi dengan dunia industri, melalui matching fund pendanaan dana pendamping bagi industri yang akan memanfaatkan inovasi dari perguruan tinggi. Ini sangat kita dorong supaya perguruan tinggi itu bisa mewarnai kemajuan industri kita, kemajuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi di masyarakat. Untuk matching fund ini telah kita siapkan 250 MHz untuk tahun 2021. Selain itu juga matching fund ini bisa diikuti oleh seluruh insan dikti, dosen maupun mahasiswa, melalui platform KDRK. Dan selain itu adalah melalui program kompetisi kampus merdeka, di mana perguruan tinggi kita dorong untuk bertransformasi, menjadi lebih agile, lebih adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada masa depan melalui program-program studi yang bermitra, erat dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia maupun juga mitra-mitra perguruan tinggi kelas dunia. Tahun 2020 kita melihat perguruan tinggi kita peringkat internasionalnya juga terus menapaki peringkat yang semakin tinggi. Ini perlu terus kita dorong dan tingkatkan. Dan meskipun peringkat bukan tujuan, tetapi pengakuan internasional itu sangat penting bagi kemajuan program tinggi kita dan membangun optimisme kita di dalam memberikan mutu terbaik bagi mahasiswa dan bagi masyarakat. Nah, melalui program kompetisi kampus merdeka yang kita siapkan dana setengah triliun, 500 meyart, ini kita harapkan program-program studi akan bertransformasi menuju program studi 4.0 yang lebih adaptif, lebih bersinergi dengan kebutuhan di dunia kerja. Malam ini kita akan berikan anugerah pada rekan-rekan insan dikti maupun juga rekan-rekan media yang selama ini telah sangat kolaboratif, sangat erat hubungannya dengan dikti dan dunia pendidikan secara umumnya, secara lebih luasnya di dalam mencerahkan masyarakat dan juga di dalam membawa kabar baik dari dunia pendidikan tinggi, baik dari perguruan tinggi maupun dari pemerintah. Serta juga ikut menyampaikan berbagai macam masukan, perbaikan-perbaikan dan permasalahan yang ada di masyarakat melalui tulisan-tulisan di media. Dan ini sangat kita apresiasi, karena tanpa sinergi dengan media, kita akan sulit menerima umpan balik atau masukan dari masyarakat secara lebih tersarikan. Selain itu juga rekan-rekan perguruan tinggi, terutama rekan-rekan humas dari perguruan tinggi, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas upayanya selama ini untuk membawa setiap berita dari kampus ke masyarakat. Perguruan tinggi harus selalu bisa menjadi mata air bagi masyarakat, mencerahkan kehidupan bangsa dan memberdayakan masyarakat. Menutup sambutan saya, karena tahun ini kita juga mendapatkan hadiah istimewa dari UNESCO, yaitu pantun diakui sebagai warisan budaya global, jadi warisan tak benda, sehingga pantun sudah diakui sebagai warisan dunia. Karena itu saya menutup sambutan saya dengan pantun dadakan, Benang sari menawan warna, kumbang terbang sambil menari, senang hati jumpa insan media dalam acara anugerah humas dikti. Satu lagi, ruas lengkuas harumkan belanga, masakan rendang gulainya ikan, humas bernas sampaikan berita, masyarakat pun senang, tercerahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Edizat. Dan terdapat kembali. Udah luar biasa sekali, pada saat ini kita dengarkan sambutan secara resmi dan juga dibuka secara resmi. Terima kasih. Serta satunya yang paling menarik adalah pantun yang luar biasa. Untuk itu kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Profesor Nizam. Terima kasih banyak Prof. Dan tentunya untuk seluruh Anda yang menyaksikan kita malam-malam hari ini tentunya, kita akan melanjut kepada acara kita yang selanjutnya. Dan kita bisa simpulkan untuk apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof Nizam, bahwa sudah banyak yang dilakukan oleh DJ Dikti untuk kebaikan kita bersama. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk DJ Dikti yang paling meriah juga, yang paling utama. Luar biasa sekali. Dan kami menyiapkan selamat malam sekaligus untuk Anda yang menyaksikan kami melalui UGTV dan juga Youtube. Semoga semangat Anda masih tetap terjaga. Apalagi dengan informasi yang akan kita berikan untuk Anda tentunya. Karena malam hari ini, Bapak Ibu sekalian ini dapat berpartisipasi, memberikan pantun terkait kediktian pada kolom Cenzum. Betul sekali. Betul sekali. Dan untuk 10 pantun terbaik, akan mendapatkan souvenir menarik dari DJ Dikti. Wow. Jadi silahkan disiapkan ya. Kita gak mau kalah dong ya. Baik, sebelum kita akan melanjutkan acara, mari kita akan menyimak sebuah persembahan yang sangat istimewa dari Humas Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Terima kasih. 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 Acara kita hari ini, anugerah sesaat lagi yang akan Segera kita umumkan, betul sekali dan anugerah Dari Tuhan tentunya untuk dapat Hari ini bersama-sama kita melanjutkan Acara yang luar biasa Dan tentunya untuk melanjutkan acara Ini Winnie Aku tidak mau kalah sepertinya Sama Profesor Nizam Profesor Nizam mungkin saya akan memberikan sedikit pantun Berkenan untuk bisa mendengarkan juga mungkin Itulah dia pantunnya Sudah saya siapkan Senang rasanya dapat bergabung Dengan dikti Cakep Cakep dong gitu ya Tetap bersama kami sambil menikmati kopi Cakep Semoga tahun depan tercapai Semua proyeksi Sekarang saatnya kita lihat Siapa pemenang anugerah dikti Kita berikan turutan yang paling meriah Yes Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu bersama malam hari ini Untung kamu gak bisa isi kolom komentar ya Kalau enggak nanti jadi pemenang Ya mungkin jadi pemenang Mungkin ya Baik Langsung saja kalau begitu hadirin yang kami hormati Tibalah kita pada acara yang dinanti-nanti Sebagai bentuk apresiasi Ditjen dikti kepada rekan-rekan Jurnalis pendidikan tinggi dan media Yang telah membantu menyampaikan informasi Terkait program dan kebijakan pendidikan tinggi Kepada masyarakat Ditjen dikti Akan memberikan Anugerah Jurnalis dan Media Dikti 2020 Terima kasih untuk tepuk tangan yang luar biasa Ya Anugerah Jurnalis dan Media Dikti 2020 Diberikan kepada jurnalis dan media Dengan lima kategori Yaitu Jurnalis cetak terbaik Jurnalis online terbaik Jurnalis terpopuler Jurnalis terfavorit Dan yang terakhir Media terbaik Pendukung program Ditjen Dikti Dan untuk kategori jurnalis cetak Dan online terbaik Dipilih berdasarkan kualitas Dan kuantitas berita Yang ditulis rekan-rekan media Selama tahun 2020 ini Untuk kategori jurnalis terpopuler Dipilih berdasarkan popularitas rekan media Dalam mengunggah konten di Instagram Dengan tema yang sudah ditentukan oleh Panitia Yaitu Kampus Merdeka Selanjutnya Kategori jurnalis terfavorit Ini dipilih berdasarkan Keaktifan rekan-rekan media Dalam meliput program Dan kebijakan Ditjen Dikti Terakhir Kategori media terbaik Pendukung program Ditjen Dikti Dipilih media yang telah Mendukung program Dikti Dengan kontribusi dalam Pemberitaan di medianya Dan media yang dipilih dari Masing-masing kanal Yaitu Cetak Online Dan Elektronik Baik Siapakah yang akan Mendapatkan penghargaan ini Kita cek dulu ya Ini rekan-rekan media sudah siap Boleh mungkin lambai-lambai tangan Yang di Youtube sudah siap Yang dari UGTV sudah siap Yang dari tempat studio kita berasa sekarang Sudah siap semuanya Sudah siap Mana tepuk tangannya sekalagi untuk kita semua Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kita sangat merasakan atmosfer kesiapan mereka Kalau gitu Langsung saja Kita simak Para pemenangnya Kategori jurnalis Cetak terbaik Pemenang ketiga Syarif Ubaidalah Dari media Indonesia Pemenang kedua Muhammad Asyari Pikiran rakyat Dan pemenang pertama Mediana Kompas Selanjutnya kategori jurnalis online terbaik Pemenang tiga Wahyu Adityo Projo Kompas.com Pemenang kedua Neneng Zubaydah Sindonews.com Dan pemenang pertama Ilham Pratama Putra Dari medkom.id Dan ladia kategori jurnalis terpopuler Pemenang ketiga Selamat tutup Sahur Tua Marbun E-Radio Pemenang kedua Esther Linje Napitupulu Kompas Dan pemenang pertama Indriani LKBN Antara Kita lanjut lagi ke kategori Jurnalis terfavorit Ines Widyan Nur Atika Dari Republika Ridi Suryati Kedaulatan Rakyat Maria Fatima Bona Suara Pembaruan Kategori media terbaik Pendukung program Ditzendikti TVRI Media Elektronik Tribunews.com Media Online Jawa Bos Media Cetak Dan kami ucapkan selamat Kepada para pemenang Dan para pemenang Ini berhak mendapatkan Sertifikat dan hadiah Dari Ditzendikti Dan didukung oleh Para sponsor Ditzendikti Mengucapkan terima kasih Kepada para sponsor Yang sudah mendukung Pemberian anugerah ini Yaitu Huawei Indonesia BNI Dan BTN Dan untuk itu Selanjutnya Ini akan diserahkan Hadiah dan sertifikat Secara simbolis Kepada para pemenang Anugerah Jurnalis dan Media Dikti 2020 Untuk itu Mohon kepada Para pemenang Untuk mengaktifkan Video Dan bersiap Untuk menerima Hadiah Yang akan diserahkan Oleh pimpinan Ditjen Dikti Langsung saja Kita akan Menuju kepada Yang pertama Adalah penyerahan Hadiah untuk Kategori Jurnalis Cetak Terbaik Dan inilah dia Kita akan Segera umumkan Pemenang ketiga Kategori Jurnalis Cetak Terbaik Diraih oleh Syarif Ubaidila Dari Media Indonesia Dan pemenang ketiga Akan mendapatkan Hadiah Uang Tunai Sebesar 4 juta Rupiah Selanjutnya Adalah pemenang Kedua Diraih oleh Muhammad Ashari Dari Pikiran Rakyat Dan pemenang kedua Mendapatkan Hadiah Uang Tunai Sebesar 6 juta Rupiah Dan pemenang Pertama Diraih oleh Mediana Dari Kompas Pemenang pertama Akan mendapatkan Hadiah Uang Tunai Sebesar 8 juta Rupiah Luar biasa Sekali Ini bisa kita Saksikan Artinya Secara Simbolis Ini diserahkan Hadiah Oleh Bapak Dirjen Seperti itu Kita lihat Di layar kaca Dengan jempolnya Seperti itu Dengan Oke Badi ke kanan Ke kiri juga boleh Semua yang ada di bawah Bisa kita saksikan Di bawah ini Ini langsung saja Ini reatur Jempolnya langsung diberikan Selamat Sekali lagi Kami ucapkan Kepada seluruh Pemenang kita Malam hari ini Yes Baik Kita akan lanjut Ke kategori berikutnya Yaitu Penyerahan Hadiah Untuk kategori Jurnalis online Terbaik Kami siapkan Untuk pemenang ketiga Diraih oleh Wahyu Adityo Projo Dari Kompas.com Pemenang ketiga Mendapatkan hadiah Uang tunai Sebesar 4 juta rupiah Selamat Selanjutnya Pemenang kedua Kategori jurnalis online Terbaik Diraih oleh Neneng Zubaida Dari Sindonyus.com Pemenang kedua Mendapatkan hadiah Uang tunai Sebesar 6 juta rupiah Dan Pemenang pertama Diraih oleh Ilham Pratama Putra Dari Medcom.id Pemenang pertama Mendapatkan hadiah Uang tunai Sebesar 8 juta rupiah Luar biasa Bapak Mungkin kita Akan sisarakan Secara simbolis Hadiah dengan Jempol lagi Selamat Kami siapkan Itulah dia Penyerahan Hadiah secara simbolis Dan kami Dan kami mungkin Boleh lihat Sapaan Dadah-dadahnya Mungkin dengan tangan Oleh Rekan-rekan di Kompas.com Sindonyus.com Dan juga Medcom.id Boleh sapa kita disini Ucapan Kegembiraan Seperti itu Dada-dada Dari sana Terima kasih banyak Kami siapkan Untuk para pemenang Kita hari ini Dan terima kasih juga Profesor Nizam Sudah menyerahkan Hadiah ini Secara virtual Kepada para pemenang Kita Dan tentunya Untuk selanjutnya Adalah penyerahan Hadiah Untuk kategori Selanjutnya adalah Kategori Jurnalis Terpopuler Pemenang ketiga Diraih oleh Sortua Marbun Dari E-Radio Dan pemenang ketiga Akan mendapatkan Hadiah uang tunai Sebesar 2 juta rupiah Selanjutnya Adalah pemenang kedua Diraih oleh Esther Lijen Napi Tupulu Dari Kompas Pemenang kedua Mendapatkan Hadiah uang tunai Sebesar 3 juta rupiah Selamat Dan Pemenang pertama Untuk kategori Jurnalis Terpopuler Diraih oleh Indriani Dari LKBN Antara Wow Pemenang pertama Akan mendapatkan Hadiah uang tunai Sebesar 4 juta rupiah Selamat Sekali lagi Kepada para Pemenang Terima kasih juga Ini kita bisa lihat Jempol dihadikan kembali Ini adalah Secara simbol Selamat sekali Itu E-Radio Kompas LKBN Antara Kita bisa lihat Wajah ekspresi Bahagia Itu disaksikan Malam hari Selamat Sekali lagi Baik Terima kasih juga Profesor Nizam Kembali Menyerahkan hadiah Secara virtual Dan Selanjutnya Penyerahan hadiah Untuk Kategori Jurnalis Terfavorit Dan pada Kategori ini Akan dipilih 3 Jurnalis Terfavorit Siapakah Mereka Dan langsung saja Kita umumkan Saat ini juga Jurnalis Terfavorit Terpilih Pertama Adalah Maria Fatima Bona Dari Suara Pembaruan Yang berhak Mendapatkan Hadiah Uang Tunai Sebesar 2 Juta Rupiah Selamat Berikutnya Jurnalis Terfavorit Terpilih Kedua Selamat Untuk Rini Suriati Dari Kedaulatan Rakyat Pemenang Berhak Mendapatkan Hadiah Uang Tunai Sebesar 2 Juta Rupiah Dan kita langsung Akan Segera Masuk Kepada Jurnalis Terfavorit Terpilih Ketiga Kami Cama Selamat Untuk Inas Widya Nur Atika Dari Republika Yang Berhak Mendapatkan Hadiah Uang Tunai Sebesar 2 Juta Rupiah Selamat Secara Diserahkan Secara Simbolis Juga Terima Kasih Dan Kembali Tentu saja Terima Kasih Prof. Nizam Yang Menyerahkan Hadiah Secara Virtual Kepada Para Pemenang Untuk Kategori Ini Baik Kita Sudah Menemukan Beberapa Pemenang Yes Itu artinya Demikianlah Penyerahan Hadiah Kepada Para Jurnalis Terima Selamat 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 Semuanya Dan Selanjutnya Penyerahan Pelakat Dan Sertifikat Kepada Media Terbaik Pendukung Program Ditjen Dikti Dan Tentunya Penyerahan Pelakat Dan Sertifikat Ini Sebagai Simbol Apresiasi Ditjen Dikti Kepada Media Yang Sudah Mendukung Ditjen Dikti Dalam Berbagai Pemberitaan Untuk Penyerahannya Secara Simbolis Akan Diberikan Dengan Visualisasi Pelakat Dan Sertifikat Berikut Ini Dan Inilah Dia Pengumumannya Media Elektronik Terbaik Diraih TVRI Berikutnya Media Cetak Terbaik Diraih Jawa POS Selamat Kami Ucapkan Dan Untuk Media Online Terbaik Diraih Oleh Tribunews .com Wow Visual Plakat Sudah Bisa Kita Saksikan Ada Dada Dada Dari Sana Dibalas Terima Kasih Banyak Selamat Sekaligus Tribunews.com Jawa POS Dan Juga TVRI Selamat Baik Terima 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 kasih Juga Profesor Nizam Oke Dan Dan Tentunya Ini kita akan Segera masuk Yang terakhir Ini akan Diserahkan Plakat Kepada Para Sponsor Sebagai Ungkapan Terima Kasih Atas Dukungannya Dalam Anugrah Jurnalis Dan Media Dikti 2020 Dan Penyerahan Plakat Secara Simbolis Akan Diwakili Dengan Visualisasi Plakat Berikut ini Huawei Indonesia Pelakat Yang Selanjutnya Kami Persembahkan Untuk Bank Negara Indonesia Bank Tabungan Negara Itulah Dia Pelakat Visualis Baru Saja Kita Saksikan Selamat Sekali lagi Terima Kasih Banyak Itu Juga Paling Penting Betul Sekali Dan Juga Baru Saja Kita Saksikan Bersama Secara Virtual Profesor Nizam Menyerahkan Ungkapan Terima Kasih Secara Simbolis Kepada Para Pendukung Acara Kita Pada Malam Hari Ini Baiklah Bapak Ibu Dan Tentunya Seluruh Yang Menyaksikan Acara Pada Malam Hari Ini Berikut Tadi Kita Sudah Saksikan Penyerahan Anugrah Jurnalis Dan Media Jangan Beranjak Kemana Mana Karena Masih Ada Penyerahan Anugrah Humas Dikti 2020 Wow Namun Sebelumnya Ini Kita Memberikan Sebuah Persembahan Yang Sangat Istimewa Mari Kita Saksikan Penampilan Dari Universitas Sumatera Utara Terima Terima kasih. 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 konferensi pers dan siaran pers, majalah, insan humas terpopuler, dan pengaduan pelayanan publik dalam aplikasi lapor. Kami juga memberikan anugerah untuk kategori LL Dikti dengan kinerja pelaporan kerjasama terbaik. Dan sebelum pengumuman pemenang, Sekali lagi kami persilahkan terlebih dahulu perwakilan juri anugerah humas Dikti 2020, Bapak Wicaksono atau yang akrab dikenal dengan nama akun Instagram, Ndoro Kakung, untuk menyampaikan beberapa hal terkait proses penilaian dan evaluasi dari hasil penilaian. Kepada Ndoro Kakung, dipersilahkan. Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Juri telah melakukan penilaian terhadap laporan kehumasan PTN dan LL Dikti yang jumlahnya ratusan dalam masing-masing kategori peserta maupun lomba. Penilaian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penilaian laporan dan wawancara-wawancara daring. Berdasarkan laporan kehumasan peserta yang masuk, kami tim juri kemudian berdiskusi dan merumuskan lima catatan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi peserta untuk mengikuti kegiatan anugerah humas berikutnya. Berikut ini beberapa catatan kami sebagai juri. Yang pertama, laporan para peserta pada umumnya tidak cukup menjelaskan tentang tujuan, target, dan strategi kehumasan lembaga, khususnya yang berkaitan dengan media sosial. Akibatnya, konten-konten media sosial peserta kurang menunjukkan relevansi dan engagement yang rendah dengan tujuan komunikasi humas di instansi peserta. Dalam pembuatan laporan, humas PTN dan LL Dikti juga terlihat kurang berani untuk mengambil fokus pada satu tema yang menjadi kekuatan dalam kegiatan kehumasan di instansi masing-masing. Berikutnya, kami, Dewan Juri, melihat bahwa pembuatan laporan kurang memasukkan analisis yang melatar belakangi kegiatan kehumasan di instansi peserta. Berikutnya, terlihat bahwa humas PTN dan LL Dikti terlihat cepat puas dengan membuat sejaran pes yang langsung siap diolah oleh media. Kami menganggap bahwa diperlukan kreativitas para humas untuk memancing media agar menggali lebih dalam dan variatif mengenai instansi yang kesangkutan. Humas PTN dan LL Dikti, kami melihat sudah menunjukkan upaya yang cukup keras dalam mempersiapkan dokumen. Namun, ada beberapa dokumen yang justru tidak mengikuti pedoman, sehingga laporan kehumasan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Perlu disampaikan bahwa kesesuaian laporan dengan pedoman menjadi salah satu faktor penilaian yang penting bagi juri. Kami yakin bahwa seluruh peserta, baik dari PTNPH, BLU, Satker, maupun LL Dikti, telah mengirimkan laporan terbaiknya kepada kami. Namun, pada setiap pelombaan, selalu harus ada pemenangnya. Bagi peserta yang kali ini belum mendapatkan anugerah, tidak perlu berkecil hati. Kami berharap momen ini dapat memaju semangat Humas PTN dan LL Dikti untuk terus memberikan yang terbaik bagi instansinya. Kepada para pemenang yang akan diumumkan setelah ini, kami mengucapkan selamat. Jangan terlalu cepat merasa puas dan terus meningkatkan kualitas kehumasannya. Karena pada anugerah Humas berikutnya, bisa saja posisi ini diduki oleh instansi lain yang pada malam hari ini belum mendapatkan penghargaan. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih banyak selamat malam, Dorokakum. Itulah dia, berarti kita dengarkan. Itu apa hal yang terkait proses penilaian dan juga evaluasi dan hasil penilaian. Betul. Tadi ada satu hal yang saya lupa sampaikan ke Dorokakum. Apa itu? Fallback ya. Instagramnya seperti itu ya. Baik. Dan tibalah saatnya yang dinanti-nanti. Dengan bangga mempersembahkan Anugerah Humas Dikti 2020. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Dan penyerahan anugerah kategori pertama nanti secara simbolis akan diserahkan oleh diri Zedikti. Kategori pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi lapor. Dan inilah dia. Pengumumannya. LL Dikti terbaik. Kami ucapkan selamat untuk LL Dikti wilayah lima. PTN Satkar terbaik. Universitas Trunojoyo Madura. PTN Balu terbaik. Universitas Lampung. PTN BH terbaik. Universitas Diponegoro. Selamat kami ucapkan untuk seluruh pemenang berkenan. Dir Zedikti secara simbolis untuk juga menyerahkan anugerah tentunya. Jadi lewat yas jempolannya. Selamat kami ucapkan. Ini untuk rekan-rekan bisa kami lihat di layar kaca. Bagaimana perasaannya luar biasa senang pastinya. Selamat sekali kami ucapkan. Baik. Kita akan lanjut ke kategori berikutnya yaitu kategori LL Dikti. Dengan kinerja pelaporan kerjasama terbaik. Siapakah para pemenangnya? Wow, momen yang sangat menegangkan. Kita harus cek dulu ini. Yang sedang di rumah saat ini. Deg-degan. Deg-degan boleh mungkin lambai-lambai. Atas sudah akhirnya menang. Itulah dia terbaik ketiga. Dikti wilayah empat. Terbaik dua. LL Dikti wilayah sepuluh. Dan terbaik satu. LL Dikti wilayah tiga. Selamat kepada para pemenang. Untuk kategori LL Dikti dengan kinerja pelaporan kerjasama terbaik. Selamat sekali kami ucapkan untuk para pemenang tentunya. Yes, bahagia sekali. Betul dan selanjutnya penyerahan anugerah kategori. Secara simbolis tentunya. Juga akan diserahkan gitu ya. Kami kembali lagi ke Profesor Nizam ya. Siapkan jempolnya Prof. Baik. Baiklah. Itulah dia. Dan sekarang kita akan segera menuju kepada kategori selanjutnya. Bapak-Ibu dan juga seluruh yang menyaksikan tayangan ini. Itulah dia kategori majalah. PTN Badan Hukum. Terbaik ketiga. Atau terbaik tiga. Itulah dia. Universitas Sumatera Utara. Terbaik dua. Universitas Pajajaran. Dan terbaik satu. Selamat untuk Universitas Indonesia. Dan sama seperti tadi kita juga akan melihat secara simbolis. Ini ucapan selamat langsung. Yes. Terima kasih banyak Prof. Nizam. Sudah menyerahkan langsung. Mungkin kalau Bapak butuh stunman karena terlalu sering. Aku bersedia. Ya kan kalau ini. Baik. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju kepada PTN BLU. Inilah dia. Siapakah mereka? Inilah dia. Kita kembali mulai dengan terbaik tiga. Yes. Selamat. Terbaik tiga. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jawa Timur. Selamat untuk berdiri terbaik kedua. Universitas Negeri Makassar. Dan terbaik satu. Universitas Negeri Yogyakarta. Wow. Bisa kita saksikan langsung di layar iladia. Yang akan menerima. Presiden secara simbolis. Langsung di Prof. Nizar. Selamat kami ucapkan untuk seluruh pemenang. Yes. Terima kasih Prof. Baik. Kita akan merenjak lagi menuju ke kategori berikutnya. Yaitu LL Dikti. Dan inilah dia. Terbaik tiga lembaga lainnya pendidikan tinggi wilayah. Puluh. Sepuluh. Terbaik dua. LL Dikti wilayah dua. Terbaik satu. LL Dikti wilayah lima. Selamat kepada para pemenang. Dan kita saksikan sekarang penjelahan secara simbolis. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Yizal. Luar biasa sekali Winnie. Kita bisa saksikan raut bahagia dari rekan-rekan yang sudah menerima apresiasi. Baik. Dan kita juga bisa merasakan aura kebahagiaan ya. Betul sekali. Dan kita akan langsung masuk. Ke kategori berikutnya yaitu PTN Satker. Dan inilah dia kami ucapkan selamat yang luar biasa untuk... Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Selamat kami ucapkan. Bapak. Silahkan. Seperti tidak percaya gitu ya. Wow. Bahagia sekali. Secara simbolis juga. Diberikan langsung. Terima kasih banyak dan kami ucapkan selamat untuk UMEN Yogyakarta. Baik. Dan kita akan melangkah lagi ke kategori berikutnya. Yaitu kategori pengelolaan konferensi pers dan siaran pers. Untuk PTN BH. Inilah dia. Siapakah mereka? Akan kita ketahui jawabannya saat ini juga. Kami ucapkan selamat dimulai dari juara harapan 2 Universitas Pajajaran. Juara harapan 1 Universitas Air Langga. Terbaik 3 Universitas 11 Maret. Terbaik 2 Institut Pertanian Bogor. Dan terbaik 1 selamat Institut Teknologi 10 November. Selamat Wilujang. Congratulations ya. Untuk para pemenang. Oh luar biasa. Ini dia secara simbolis juga akan langsung diserahkan. Baik. Rekan-rekan yang sedang menyaksikan. Selamat sekali kami ucapkan dari sini. Senang rasanya bisa melihat rekan-rekan sekalian dengan perasaan bahagia pastinya juga ya. Selanjutnya adalah menuju kepada PTN BLU. Siapakah kira-kira? Ini mungkin bisa menduga-duga dari sekarang. Yang akan menjadi. Dibunggu dari juara harapan 2 terlebih dahulu ini. Betul. Kita akan segera ketahui. Juara harapan 2 untuk PTN Badan Layanan Umum adalah Universitas Negeri Malang. Juara harapan 1 Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Terbaik 3 Universitas Negeri Surabaya. Terbaik 2 Universitas Terbuka. Dan terbaik 1 Universitas Syakuala. Dan soal seperti tadi juga akan diserahkan secara simbolis dengan 2 jempol yang diberikan. Itu artinya diserahkan selamat untuk seluruh penerima hari ini. Itulah dia para pemenangnya. Kita lanjut lagi ke kategori berikutnya yaitu PTN Satker. Dan untuk pengumuman kali ini kita juga akan memulai dengan juara harapan 2 sampai dengan terbaik 1. Siapakah para pemenangnya? Bapak Ibu. Inilah dia langsung saja kita ucapkan selamat untuk juara harapan 2 Universitas Negeri Papua. Juara harapan 1 Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terbaik 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Terbaik 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Dan kami ucapkan selamat untuk terbaik 1 Institut Teknologi Sumatera. Diserahkan secara simbolis juga terima kasih dan selamat kami ucapkan untuk para pemenang malam hari ini. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kita akan menuju kepada LL Dikti. Wow semakin menegangkan. Ini untuk bisa mengumumkan untuk LL Dikti kali ini. Siapakah para pemenangnya? Akan kita kembali. Saat ini juga bahkan. 3, 2, 1. Inilah dia. Juara harapan 2, LL Dikti wilayah 7. Juara harapan 1, LL Dikti wilayah 2. Terbaik 3, LL Dikti wilayah 10. Terbaik 2, LL Dikti wilayah 11. Dan terbaik 1, LL Dikti wilayah 3. Luar biasa sekali ekspresi yang membahagiakan kita saksikan. Selamat sekali lagi kami ucapkan untuk para pemenang. Bapak luar biasa bersyukur sekali sepertinya. Selamat kami ucapkan. Dan juga akan diserahkan secara simbolis. Dengan 2 jempol yang diberikan oleh Prof Nizam. Kepada para pemenang. Semuanya selamat. Boleh lambai-lambai mungkin Bapak-Bapak? Boleh senyum Pak. Mungkin akan kita foto. 1, 2, 3 senyum. Terima kasih. Baik. Baik. Kita akan beranjak lagi menuju ke kategori berikutnya. Yaitu kategori pengelolaan laman. Kita kemulai untuk PTNBH. Dan untuk PTNBH, kita akan segera ketahui siapakah para pemenang. Dibulai dari juara harapan 2. Ini dia Universitas Air Langga. Juara harapan 1, Universitas Indonesia. Terbaik 3, Institut Pertanian Bogor. Terbaik 2, selamat. Institut Teknologi 10 November. Dan terbaik 1, Universitas Gajah Mada. Wow. Itulah dia. Selamat kami ucapkan. Dan sudah kita saksikan juga secara simbolis. Coba selamat dan penyerahan Nadianya. Dan kita akan langsung masuk kepada yang selanjutnya. Adalah PTNBLU. Siapakah kira-kira pemenangnya? Untuk PTNBLU. Kategori laman. Dan juara harapan 2. Universitas Negeri Semarang. Juara harapan 1, Universitas Syiah Kuala. Terbaik 3, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Selamat terbaik 2, Universitas Jenderal Sudirman. Dan terbaik 1, Universitas Brawijaya. Wow. Riuh gemuruh suara tepuk tangan. Dan juga ucapan selamat ini kita hadirkan untuk seluruh pemenang malam hari ini. Terima kasih banyak dan 2 jumlah diberikan artinya secara simbolis sudah diberikan. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Dan kita akan langsung beralih ke PTN Satgar. Bersiap-siaplah. Inilah dia para pemenangnya. Akan kami mulai untuk juara harapan 2 terlebih dahulu hingga terbaik 1. Dan inilah dia juara harapan 2. Kami ucapkan selamat untuk Universitas 19 November Kolaka. Juara harapan 1, Institut Teknologi Sumatera. Terbaik 3, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Terbaik 2, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan selamat terbaik 1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Selamat. Kami ucapkan kepada para pemenang. Wow, kita bisa sangat bisa merasakan aura bahagia dari sini. Dari UPN Jakarta. Ini luar biasa. Senang sekali sepertinya boleh menyapa kami dadah. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Terima kasih Isi Jogja. ISBI Aceh, Itara, ada dua USN. Selamat kami ucapkan. Yes. Baik, kita akan lanjut lagi menuju kategori berikutnya. Yaitu LL Dikti. Ini lah dia. Deg-degan. Semuanya deg-degan. Kita akan mulai dengan juara harapan 2 terlebih dahulu untuk LL Dikti. Baik. Selamat kami ucapkan untuk juara harapan 2 adalah LL Dikti wilayah 4. Juara harapan 1, LL Dikti wilayah 8. Terbaik 3. Tepuk tangan untuk LL Dikti wilayah 3. Terbaik 2, LL Dikti wilayah 11. Dan terbaik 1, kita berikan tepuk tangan dari tempat Anda masing-masing. LL Dikti wilayah 6. Yes. Selamat. A big congratulations. Ini untuk seluruh pemenang. Dan secara simbolis juga diserahkan langsung. Ini 2 jempol. Terima kasih. Untuk penyerahan secara simbolis. Dan selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang. Ikut bahagia hari ini. Ikut bahagia, ikut senang, ikut tegang juga ya. Benar, benar. Udah terlalu tegang rasanya hari ini. Makanya kalau gitu kita harus mengendurkan urat syaraf ya. Karena kita masih akan menunggu pemenang-pemenang berikutnya. Tapi, kita tahan dulu. Tahan dulu, jangan kemana-mana. Karena masih ada penyerahan anugerah Humas Dikti. Untuk kategori selanjutnya. Silahkan ditunggu. Dan kami juga sudah memiliki 10 instansi dengan pantun terbaik. Wah ini luar biasa sekali. Ya nantinya ini akan ada Humas Dikti yang menghubungi para pemenang. Untuk dikirimkan souvenir menarik. Kami ucapkan selamat. Baik, dan ini juga sepertinya bisa menghilangkan penat ya. WFH di rumah aja. Dan pastinya Bapak Ibu disini juga setiap hari mungkin harus menghadapi rapat online. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan sesuatu yang juga menarik seperti itu. Di malam hari ini adalah penampilan dari... HUMAS LL Dikti Enam. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga pengumuman kita yang kita sampaikan hari Juga bisa melukis kebahagiaan Di wajah Anda yang sedang menyaksikan Malam hari ini Walaupun mungkin kita saat ini tidak berdekatan Tapi kita sangat bisa merasakan ya Aura-aura kebahagiaan Yang dirasakan khususnya oleh para pemenang Ya selamat sekali lagi Sangat entertaining sekali dan mungkin kita jadi Sedikit lebih chill saat ini Mungkin lebih tenang seperti yang mungkin tadi Kita sampaikan lumayan deg-degan tadi Tapi ngomong-ngomong soal penampilan Dan Humas LL Dikti 6 Wow Luar biasa Apa yang kamu rasain? Melihat talenta-talenta seperti itu Aku rasanya juga ingin tampil Tapi takutnya bubar Semua yang menyaksikan ini Jadi kalau gitu kita langsung saja Ini akan Melanjutkan pada yang selanjutnya Dan kami juga berharap Semoga semua yang sekarang sedang menyaksikan ini Juga dalam keadaan sehat Selalu sehat Kita berharap semoga seperti itu Karena Satu hal yang paling penting harus kita ingat Ini himbawan yang tidak perlu kita Bosan-bosan tersampaikan One thing for sure Lah protokol kesehatan yang tetap harus dijalankan Apalagi ini sebentar lagi Ini libur panjang Betul Tetap berkegiatan yang aman Untuk imun seperti itu ya Betul sekali Dan tentunya kita juga harus Selalu ingat Pesan ibu 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Dengan sabun Yes Baiklah Kita akan segera lanjutkan Saat ini dengan pengandunggerahan Humas Dikti ya Berkenaan dirjen Dikti Untuk kembali menyerahkan Secara simbolis Anugerah Kategori selanjutnya Baiklah Inilah dia Untuk kategori selanjutnya Kategori Pengelolaan Media Sosial Untuk PTNBH Untuk dekan lagi Siap Langsung saja Diladiah Juara harapan 2 Kami ucapkan selamat Untuk Institut Teknologi Bandung Juara harapan 1 Universitas 11 Maret Terbaik 3 Universitas Indonesia Terbaik 2 Institut Teknologi 10 November Dan terbaik 1 Universitas Gajah Mada Yeay Selamat kepada para pemenang Untuk kategori PTNBH Kategori pengelolaan media sosial Dua jempol diserahkan langsung Ini siar simbolis Kita bisa lihat Oke selamat artinya Untuk seluruh pemenang Dan kita akan langsung menuju Kepada yang selanjutnya adalah Untuk PTNBLU Bersiap-siaplah Dan kami akan mengumumkan untuk Juara harapan 2 terlebih dahulu Hingga terbaik 1 Siapakah para pemenangnya Berikut kita saksikan Hasilnya Juara harapan 2 Universitas Negeri Samarang Juara harapan 1 Selamat Universitas Brawijaya Terbaik 3 Universitas Negeri Padang Terbaik 2 Universitas Terbuka Dan terbaik 1 Universitas Riau Secara simbolis ini juga langsung Akan diserahkan oleh Prof. Nizam Selamat kami ucapkan Dengan dua jempolnya Untuk seluruh pemenang Terima kasih banyak Baik kita akan menuju ke Kategori berikutnya yaitu PTN Satker Kita akan segera mengetahui Untuk kategori media sosial PTN Satker Atau Satuan Kerja Semoga harapan Anda terjawab Dari hasil yang kita umumkan Di Juara harapan 2 terlebih dahulu Selamat kami ucapkan untuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Juara harapan 1 Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Terbaik 3 Institut Seni Indonesia Yogyakarta Terbaik 2 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Dan terbaik 1 Selamat Institut Teknologi Sumatera Yes Ini dia para pemenang Untuk PTN Satuan Kerja Hai Kami menyiapkan Anda Para pemenang Dari layar yang kami Saksikan hari ini Terima kasih Wow ekspresif sekali Terima kasih UPAN Jakarta Cukup banyak wajah-wajah Yang kembali kita lihat ya Di kategori-kategori ini Selamat Bapak Ibu semuanya Selamat kami ucapkan Baiklah Kita akan menuju ke kemarin Selanjutnya adalah LL Diktif Baik Mas itu kategori Media Sosial Dan malam hari ini Kita akan menjadi saksi Siapakah Yang akan menjadi Juara harapan 2 Hingga terbaik 1 Untuk LL Diktif Media Sosial Selamat Harapan 2 LL Diktif Wilayah 8 Juara harapan 1 LL Diktif Wilayah 1 Terbaik 3 LL Diktif Wilayah 6 Terbaik 2 LL Diktif Wilayah 4 Terbaik 1 LL Diktif Wilayah 3 Wow 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 Yang kita bisa saksikan Congratulations sekali lagi Untuk para pemenang Wow Biasa Dan ini secara sebaik Sudah kita saksikan Ini arahan jempol Jadi untuk para pemenang Secara simbolis Selamat Sekali lagi Dan berkenan Dirjen Dikti Untuk kembali menyerahkan Secara simbolis Anugerah Pada kategori Terakhir Dan langsung saja Iladiyah kategori terakhir Namun sebelum itu Kita mau dengar Suara semangat Yang sedang menyaksikan Malam hari ini Suaranya mana Terima kasih Wow Luar biasa Terima kasih Terima kasih Semangat tetap terjaga Semoga Ini tentunya Tidak hanya memberikan semangat Untuk diri kita Masing-masing Tapi juga bisa Memberikan semangat Untuk kita ya Betul sekali Kita juga ikut deg-degan Kenapa ya Kita harus saling menguatkan Terima kasih Untuk bahan Bisa luar biasa ini Langsung saja Saya sudah Sangat amat siap Untuk masuk kepada Kategori Selanjutnya Kategori Insan Humas Terpopuler Inilah dia Kategori Insan Humas Terpopuler Selamat Siapa? Siapa? Inilah dia LL Dikti Berkenan Profesor Nizam Untuk memberikan selamat Dan juga Simbolis Dan juga Tentunya Mungkin ada yang Disampaikan kepada Para pemenang Prof Kami persilahkan Prof Nizam Berkenan untuk Menyampaikan apa Kira-kira Malam hari ini Ingin disampaikan Izin Terima kasih Jadi sekali lagi Saya ucapkan selamat Pada seluruh Insan Media Dan juga Rekan-rekan Dari Humas Perkuan Tinggi LL Dikti Dan seluruh Mitranya Jadi Apresiasi ini Adalah bentuk Ucapan terima kasih Kami Atas Kerja keras Dari Perkuan Tinggi Dari Insan-insan Di Perkuan Tinggi Maupun Di LL Dikti Serta juga Rekan-rekan Dari Media Untuk memberikan Apresiasi Tentu tidak lupa Saya harus berpantun lagi Luar biasa Karena ini Bantun dadahan juga Jadi Ikan sepat Di pepes dahulu Cakap Ambo makan Kapau bersama Cakap Salam sehat Sukses selalu Cakap Ayo jangan lupa Bahagia Luar biasa Amin Ada lagi Pak Satu lagi Satu lagi Kuncup di taman Bunga selasi Cakap Cukup sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Prof Nizam Terima kasih Terima kasih Prof Nizam Terima kasih Luar biasa Pantun yang disampaikan ini Kita jadi gemes Pengen bikin pantun dulu Tapi gak bisa secepet Prok Gimana ya Kita boleh kasih tepuk tangan Tak berlebihan Rasi untuk tepuk tangan Kepada Prof Nizam Sekali lagi Terima kasih Pak Dan tentunya Pantun tersebut Ini menandakan Demikianlah Hadirin Usai sudah Acara Capaian Kinerja Dan Anugrah Dikti Tahun 2020 Serta Proyeksi Kinerja Tahun 2021 Sekali lagi Kami ucapkan Selamat Kepada Seluruh Pemenang Yes A big congratulations Dan tak perlu Berkecil bagi yang Mungkin Belum menerima Penghargaan Karena sejatinya Apresiasi Merupakan bonus Bagi kita bersama Dalam upaya Mengawal Agenda besar Pendidikan tinggi Untuk menciptakan SDM Indonesia Yang unggul Dan mampu bersaing Di dunia internasional Tetap berkarya Demi pendidikan Indonesia Yang lebih Baik lagi Dan tentunya Atas nama panitia Kami ucapkan Terima kasih Untuk seluruh pihak Yang telah berpartisipasi Dalam acara ini Khususnya Para sponsor Anugrah Jurnalis Dan media Pengisi acara Dari Untirta Usu Dan LL Dikti 6 Dan juga Universitas Gunadar Yang juga akan tampil Dan tentunya Kami juga mengucapkan Permohonan maaf Atas segala kekurangan Dalam penyelenggaran acara Pada malam hari ini Dan untuk mengakhiri acara ini Izinkan saya juga Menutup Dengan Pantun Izin Anaknya emang gak mau kalah Kompetitif banget ya Pak Oke Dengan harum bunga melati Cakep Jangan lupa Menyira Monstera Cukup sekian dari Dikti Semoga Indonesia Semakin jaya Saya Iman Hakiki Winnie Asari Mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu Sampai jumpa Tahun depan Dan terimalah Persembahan terakhir Paduan suara Universitas Gunadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa